Oke, bagi teman-teman yang mau mendaptar Pertama gelombang ke-2 tahun 2023 itu sudah dibuka Bagi teman-teman yang mau mendaptar, silakan daftar Karena sudah dibuka, saya belum penutupan Untuk validasi itu tanggal 28 Agustus sampai 8 September Jadi teman-teman yang sudah mendaptar lain Datang saja di podium atau keajian secara fisik Untuk mendaptar dan sampai terlambat Kita semangat Ya teman-teman ya Bagi teman-teman yang mau mendaptar itu Saya informasikan lagi kepada teman-teman Sudah dibuka pendaptaran tam-tama gelombang ke-2 Catan gelombang ke-2 TINA D Sekarang sudah dibuka Ini informasi penting bagi teman-teman yang mendaptar pertama gelombang ke-2 Kalau sudah daftar online itu adik-adik langsung datang keajian atau kekodi Datang secara fisik lagi Datang untuk daftar lagi Daftar nama Biar kalian Tidak Tidak ribet pada saat validasi untuk melengkapi surat-surat kalian Karena surat-surat itu kan banyak Minta tandaftangan kapal desa atau lurah Jadi banyak Kalau kalian mau daftar Daftar dulu Daftar nama disini Jangan sampai kalian terlambat Jangan daftar ya Kalian daftar Untuk yang tinta biru itu Surat permohonan menjadi prajurit Sama surat persetujuan orang tua atau wali Itu tinta Warna biru Untuk surat permohonan menjadi prajurit Itu tulisnya di kertas polio Hurung besar ya Kalau untuk lamaran menjadi prajurit itu Ya Untuk surat permohonan Permohonan menjadi prajurit Permohonan menjadi prajurit Itu Paket ditawaran biru Terusnya di kertas polio Untuk yang legal Surat sirat Paket pindah tanda tangan Jadi Untuk teman-teman Sudah dibuka Kalau kalian mau mendaftar Silahkan kalian daftar Kalian buka aja di website-nya Di rekrutmen TN Angkatan Darat Disitu kalian lihat di jadwalnya Kalau tidak salah jadwalnya itu Sampai tanggal 28 Agustus Sampai 8 September Untuk Validasi ya Validasi Jadi kalian masih ada kesempatan Untuk mendaftar Tes pusat apa saja Ya ditanya-tanya lah Tes pusatnya kan ditanya-tanya Kan kalian sudah lewati Berbagai tahap tes Dari jasmani Kesehatan Dan lain-lain itu Kalian sudah lewati semua Jadi Tinggal Disidangkan Apakah kamu layak Atau tidak Ditanya-tanya Kemudian Dilihat Dilihat dari nilai kamu Dari Nilai Casmata Nilai Kesehatan Dilihat Misalnya diterima Satu Kalian Tesnya dua orang Temanmu Nilainya 90 Kamu nilainmu 80 Yang lolos Kan 90 Jadi Jangan kalian Merasa Saya nilai Bagus Ini bagus Tapi temanmu Lebih bagus lagi Nilainya Berarti Nilai yang tinggi Yang diambil Jadi kalian berusaha Berdoa Kamu Kalau ada kesempatan Jangan kamu Tunggu-tunggu Angkatan 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 Darat Kamu Ada Kesempatan Tes Apa Saja Kalau Mau Ikut Misku Tes Polisi TNI AU AL AD Ada Kesempatan Untuk Tes Kamu Tes Ada Tes Kemeng Kun Ham Ada Kesempatan Untuk Tes Ikut Lagi Tes Tes